Pasca Bapak Slupati tetapkan 5 kades, 2 perangkat desa tidak memenuhi unsur bidan pemilu terkait dugaan keikut sertaan kampanye di Kecamatan Jagan dan Mergorocopati. Bapak Slupati kemudian meneruskan perangkat desa yang sekaligus merangkap jabatan sebagai PPS ke KPU Pati untuk ditintak lanjuti terkait penegakan kode etik. Selain itu, Ketua Bapak Slupati Supriyanto mengatakan telah mengkaji Undang-Undang Desa untuk konteks dugaan pelanggaran kades kemudian meneruskan terkait dugaan pelanggaran kepala desa kepada PJ Bupati Pati. Sementara perangkat desa yang merangkap ASN akan diteruskan ke BKN, sementara itu perangkat desa bakal diteruskan ke camat dan ke desa tempat. Perangkat desa yang sekaligus menjadi anggota penyelenggara pemilihan dalam konteks kode etiknya akan harus ditegakkan oleh teman-teman KPU. Nah, dalam konteks peraturan perundang-undang lainnya kami sudah mengkaji dengan peraturan atau Undang-Undang Desa, ya ini Undang-Undang 6 tahun 2014, Undang-Undang 6 tahun 2023, Undang-Undang 3 tahun 2024. Nah, kesimpulannya kami akan meneruskan itu kepada Pak PJ Bupati dalam konteks kepala desa. Nah, untuk perangkat desanya nanti kita teruskan kepada kepala desa dan Pak camat setempat. Sementara itu Ketua KPU Pati Suprianto bakal mendalami bersama jajaran KPU lainnya terkait perangkat desa yang merangkap sebagai BPS. Pihaknya menambahkan usai mendalam hidupkan pelanggaran bakal ditintaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!